Jadi setelah kita membuat paper yang melakukan penelitian, maka tahapan berikutnya apa? Yaitu kita cari jurnal untuk di-publish paper kita ini. Jadi pertama, pilih jurnal dan pahami skopnya. Jadi dalam tahapan pertama ini, kita harus menyesuaikan paper kita dengan jurnal yang akan kita submit. Misalkan di bidang biologi, maka kita cari jurnal yang relevan di bidang biologi itu. Dan kedua, sesuaikan paper dengan template jurnal. Karena Bapak-Ibu sekalian, setiap jurnal memiliki template yang berbeda-beda. Ada yang teks di awal, kemudian gambar dan grafik, dan tabel di akhir. Ada juga yang tabel dan grafik di tengah-tengah seperti biasa. Dan yang saya alami kemarin itu, yang teksnya di awal, kemudian gambar, dan tabel disimpan di akhir. Salah satunya seperti itu formatnya. Kemudian yang penting, nomor tiga, paper itu harus original ya, hasil karya kita sendiri. Jangan plagiat gitu. Sekarang sangat mudah sekali untuk mengecek plagiat dari paper. Ada software namanya, atau aplikasi, turnitin, atau item ticket, dan lain sebagainya. Dan penting juga dalam paper itu, harus punya novelty. Paper baru yang gitu. Atau inovasi. Keempat, kesan terbaik paper ada pada judul dan abstrak. Jadi ini adalah hal yang pertama kali dibaca oleh editor. Jadi ini harus dibuat sebagus mungkin. Minimal kita memancing emosi dari editor untuk tertarik gitu. Dari judul dan abstraknya. Kelima, ya kita mulailah menulis dan submit ke jurnal sekarang juga. The only man who never makes mistakes is the man who never does anything. Ya, semua orang biasa salah ya. Tapi jangan menyerah. Terus belajar dari pengalaman dan kesalahan tersebut. Oke, ini tentang tahapan pilih jurnal. Kita bisa mencari di internet lewat, ini si Mago ya. Mungkin Bapak Ibu yang udah familiar. Dengan si Mago ini. Jadi kita bisa mencari nih jurnal yang relevan. Contohnya kita mencari di bidang, disini ada kolom search buat mencari bidang apa yang ingin kita cari. Ini di environmental science contohnya. Subjectnya, water science and technology. Maka munculah list dari paper. Dimulai dari urutan terbagus, tertinggi nilai index factornya. Ini adalah Q1, ini adalah kelas jurnalnya. Jadi, kelas jurnal itu dibagi empat. Ada Q1, itu ada paling tinggi top 25% teratas. Kemudian Q2, Q3, dan Q4 paling bawah gitu ya. Kemudian ini negara penerbit jurnalnya. Maka Ibu bisa mencari nanti di website ini, simagojr.com ya. Kemudian, ini contoh jurnal di bidang saya, hidrologi ini ada top hidrologi jurnals. Dari impact factor tertinggi ke terendah. Berikutnya, dalam publish factor juga hati-hati, Bapak Ibu, terhadap namanya jurnal predator. Jadi, dalam kondisi sekarang ini bahwa banyak peneliti yang ingin tepernya publish, dan susah untuk publish, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menawarkan jurnal yang mudah untuk publish. Kita harus hati-hati. Jadi, ciri-cirinya itu, mereka cepat responnya. Kita submit hari ini, kurang dari seminggu, sudah ada balasan dari editor. Padahal, normalnya untuk jurnal yang benar gitu ya, itu 3 bulan sampai 6 bulan ada kadang-kadang. Ini hanya seminggu sudah ada balasan. Dan kemudian, dalam jurnal ini tidak ada namanya proses to review. Tidak ada feedback balik dari jurnalnya. Dan itu tidak memenuhi standar akademik ya. Kemudian, dia kan sempatnya open access, dan nanti dia akan minta bayaran. Dan itulah dia cari untungnya dari situ. Kita harus hindari jurnal ini bisa lihat di billslist.net. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.